Intro Hari berbahagia bagi pasangan Raffi Ahmad dan Agita Slavina yang bakal digelar pada tanggal 17 Oktober mendatang tinggal beberapa waktu lagi Berbagai persiapan pun tengah dijalani presen terganteng ini agar rencananya untuk mempersunting sang kekasih bisa berjalan sesuai rencana Namun sayangnya hingga kini Raffi belum mau untuk berbagi cerita seputar rencana pernikahannya yang kabarnya akan digelar di dua kota yakni Jakarta dan Bali itu Ditemui usai mengisi acara pada sebuah program TV kemarin pagi Mantan pacar Yunisara ini enggan menjawab pertanyaan sejumlah media yang ingin mengetahui sejauh apa persiapan yang tengah dijalaninya Lantas benarkah bungkamnya Raffi disebabkan karena pria kelahiran Bandung 27 tahun itu tengah mengalami stres? Lalu apa kata Shana sang adik dan Kartika Putri yang tengah mengetahui rencana pernikahan pasangan Raffi Nagita ini Kenapa ya? Takutnya ya mungkin kan belum fix Jadi kan ga enak juga kalo misalnya belum tau fixnya seperti apa tapi udah diumbar-umbar Takutnya nanti ganti atau misalnya belum fix aja Jadi kan yang barang nanti aja nunggu kalo fix udah enak siap semuanya baru di castel biar lebih enak Tau ga? Tau ga? Nah insya Allah pokoknya beliin aja ya Nanti kalo fixnya kita kabar-kabari Raffi sih baru minta broadcast alamat ya Dia minta dikirimin alamat dan nama lengkap dan lain sebagainya Cuman ga tau nih makin mendekat kesini dia makin syutingnya makin stres Makin keliatan ngelamun kita kayak Fi kenapa? Fi kenapa? Gitu kan soalnya dia juga bikin resepsinya kan dua Ada di Jakarta ada di Bali Dia sih yang selalu kayak eh di Bali jangan sampe ga dateng ya Di Bali jangan sampe ga dateng gitu Karena mungkin kayaknya dia bikin disitu untuk yang muda-mudanya gitu Mungkin yang lebih formalnya di Jakarta